Cawa Presiden 2024 Anis Baswedan memaparkan lima kriteria yang harus dipenuhi oleh kandidat yang mendampinginya sebagai calon wakil presiden. Hal itu disampaikan Anis usai mengikuti buka bersama yang dikelar Partai Nasdem Sabtu lalu. Kelima kriteria itu adalah harus berkontribusi dalam pemenangan, berkontribusi dalam memperkuat dan menjaga stabilitas koalisi, berkontribusi dalam pengelolaan pemerintah yang efektif, memiliki visi yang sama dengan calon presiden, serta duitunggal. Anis yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, diberi mandat penuh oleh koalisi untuk menentukan sosok Cawa Pres yang akan dipilihnya. Kini nama Cawa Pres masih digodok oleh Anis dan tim Delapan. Kecil yang akan terus membahas dengan sudah ada kriteria yang ada. Jadi insya Allah pada waktunya nanti kita akan dapat dan doakan sumber dan berjalan dengan lancar. Itu aja dulu ya. Sekarang kita buka puasa dulu. Terima kasih telah menonton.